Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Manunggalin Cipta, kali ini kita akan melakukan penelusuran di situs sejarah makam Mbah Bujail, tepatnya di Desa Papungan, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Untuk informasi selengkapnya, kita bisa menderek yainimangki. Monggo! Pemirsa inilah makam Mbah Teyang Mujair dan Ibu Partipa yang dimakamkan di area pemakaman umum di desa ini. Kita aturkan fatihah untuk beliau berdua. Semoga amal ibadahnya dan semua dosa-dosa yang diampuni oleh Allah SWT. Amal ibadahnya diterima di sisi Allah SWT. Dan ditempatkan di surganya Allah, di pertamanan surganya Allah di alam kuburnya. Lahumal fatihah. Alhamdulillah, Ravman, 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 Ravman. Kini ya, Ravman, 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 Ravman. Amin. oke pemeriksa karena kalau kita tahlilan disini tempatnya sangat kotor sekali kelihatannya tidak terawat zaman dari sana ini adalah makam Mbak Eyang Mujahir dan ini adalah istrinya, istri beliau pemirsa dari tahun berapakah beliau menemukan sebuah ikan ikan yang bernama ikan Mujahir pada zaman dulu beliau dilahirkan di desa Kuningan dari seorang ayah yang bernama Bapak Bayan Isman dan ibunya bernama Ibu Rubia dari kedua pernikahan beliau beliau mempunyai seorang anak yaitu yang bernama dinamakan Mujahir atau Dahlan Mujahir kalau tidak salah setelah itu beliau kesukaan beliau mencari ikan dari kecil selalu mencari ikan dan mencari ikannya tidak tanggung-tanggung sampai di Pantai Serang di Pantai Serang sana dan dimulai dari tahun 1939 beliau menemukan memperhatikan ikan yang saat itu ikan tersebut jika punya anak itu jika ada bahaya dilindunginya ditelan semuanya ditelan setelah ditelan jika sudah aman anaknya dikeluarkan lagi ketika itu air tersebut masih bersama dengan air asin atau air di dalam samudera tersebut yaitu di Pantai Serang sana setelah itu dibawa pulangnya air tersebut wikan tersebut dan di rumah dia pelihara dengan air yang asin juga setelah itu dia menginginkan diteliti agar bisa menjadi air tawar dari sebelas kali percobaan ke sebelas kalinya beliau berhasil menjadikan air yang tadinya air asin menjadi air air ikan yang ber air tawar dari hal tersebut dimulai tahun 1939 itulah beliau mencoba meneliti dari satu cipu air dua cipu air dari air tawar menjadi air asin diganti air tawar sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit akhirnya dengan sebelas kali percobaan akhirnya beliau berhasil menjadikan air ikan mujair tersebut menjadi air ikan air tawar dengan keberadaannya air tawar tersebut beliau setelah itu mengembangkannya dikembangkan setelah besar dijual dan dibagi-bagikan ke tetangga tetangga sebelah yang dekat-dekat akhirnya menjadilah ikan tersebut menjadi banyak dan menjadi ikan air tawar sampai sekarang dan ikan air mujair tersebut karena yang menemukannya adalah mbah mujair maka sampai sekarang ikan laut tersebut dijadikan nama menjadi ikan mujair beliau meninggal di tahun 1936 penemukannya penemu ikan mujair di pantai serang tanggal 25 Maret 1936 dan beliau meninggal dari catatan saya 1957 nah inilah makam pahlawan kita makam seorang penemu yang ada di blitar yaitu penemu ikan mujair yang saat ini sudah sangat banyak sekali di air air tawar di sawah sawah dan di air air di sungai sungai yang lain demikianlah keterangan dari Mbah mujair kita apresiasi dengan doa semoga beliau di alamnya bahagia dengan apa yang dicapainya bahagia di dunia dan akhirat lahumal fatihah sedikit keterangan untuk perjuangan Mbah Mujahir saat itu kami akhiri wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh jangan lupa subscribe like dan komen juga share di channel Manung Galing Cipto ikuti terus perjalanan kami dan jangan lupa subscribe-nya 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 demikian wassalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah irabila alamin sekian penelusuran kita pada hari ini semoga membawa manfaat untuk kita semua saya akhiri apabila ada kekurangan mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!